Seleksi Calon Perangkat Desa Datai Niroi Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Pemerintah Desa Datai Niroi Kecamatan TW Tengah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah melaksanakan seleksi calon perangkat desa tersebut Jumat 19 November 2021 Panitia Tim Penjaringan dan Penyaringan akan melakukan seleksi meliputi ujian tertulis dan juga wawancara kepada 6 orang calon perangkat desa Datai Niroi Kegiatan seleksi menerapkan protokol kesehatan ketat guna menghindari penyebaran COVID-19 Ketua Panitia Seleksi, Mari Yadi, mengatakan Kegiatan ini terbatas, tidak mengundang banyak orang untuk menghindari penyebaran COVID-19 Materi seleksi diawali dengan latihan secara tertulis dengan menggunakan komputer dan juga penilaian akhir dari Panitia Seleksi Kami selaku Panitia Penjaringan dan Penyaringan Nama saya Mari Yadi, selaku Ketua Pelaksanaan Penjaringan Sebelum kegiatan ini kami laksanakan Laksanakan dulu protokol kesehatan dan tidak banyak mengundang orang Dan lagi acara kami mulai dari jam 10 pagi Sampai jam sekian sudah selesai Jadi acara kami yang pertama Tes secara tertulis Dan setelah itu Wawancara Setelah wawancara Komputer Nah, jadi bagi para pemeriksa Bahwa pelaksanaan Penjaringan dan penjaringan Desa Datai Niroi Pada hari ini sudah selesai Sekian dan terima kasih Mari Yadi berharap Dengan adanya pembentukan calon perangkat desa ini Kedepannya Desa Datai Niroi bisa lebih maju dari yang sebelumnya Dari Muara TW, Herotosi, Tabengam TV, melaporkan